MAKIKO DALAM KABUT Angin teluk bepo bertiup kencang, berkabut, dan sangat dingin. Kalau sudah demikian, banyak burung bingung. Terkesan tubuh mereka berubah menjadi bulu, melayang-layang tak tentu arah. Tapi sebelum mendengarkan cerita ini, silahkan subscribe dan klik tanda lonceng, untuk berlangganan secara gratis cerita-cerita baru dari kami. Mari kita bangun channel ini bersama-sama, silahkan bagikan cerita ini untuk teman-teman Anda yang lain, terima kasih. Aku kasihan, meskipun begitu, sering teluk bepo yang kena imbasan lautan pasifik itu menampakkan keramahan. Kabutnya tipis, gelombangnya datar, burung-burung bersuka. Mereka terbang dengan mantap, aku senang. Bila aku ingat masa laluku dulu, ketika inkarnasiku masih dalam sekuntum burung, banyak kenangan mengharukan. Aku pernah menjadi Robin, Mozambik, Huamei, Sanger, atau Blue Ejai. Inkarnasiku terakhir menjadi Robin, suaraku paling keras, terbangku paling depan, buluku paling cantik, istriku juga paling molek. Maklum ketika itu aku kepala sukunya. Setiap ganti burung berarti ganti bulu, ganti nyanyian, dan ganti wilayah. Inkarnasiku pernah di Borneo, Laos, Himalaya, dan Tibet. Tapi 10 kali terakhir inkarnasiku, aku di Jepang. Mula-mula di hutan Nigata, Nara, Osaka, Oita dan terakhir di Kanawa yang sepi. Setelah meninggalkan jasad kepala suku, evolusiku sebagai burung selesai. Tak pelak lagi, rohku kemudian metamorpose menjadi kami. Kalau semula tubuhku dari tanah dan cahaya, kini tubuhku hanya dari cahaya. Ada 7 cahaya matahari yang kukenakan. Setiap saat, bentuk dan warna cahaya itu berubah-ubah sesuai kehendakku. Sekarang aku berdomisili di perbukitan Kanawa, di suatu kawasan hutan yang cukup luas, di timur laut kota pantai Beppo, Oita Prefecture, Pulau Kyusu, Jepang Selatan. Kalau musim gugur, perubahan warna daunnya mencolok. Kabut dan terangnya silih berganti. Di lerengnya banyak onsen, kolam air panas sepanjang musim. Onsen itu mengundang banyak turis. Seperti cahayaku, pakaian mereka warna-warni. Kalau mau, sebenarnya aku bisa menyusup ke tubuh orang seputar Beppo. Aku bisa memilih yang bagaimanapun orangnya. Aku sebenarnya sangat ingin melakukan itu, namun belum pernah kuturuti. Aku hanya sering masuk ke pikiran orang yang kuminati. Kalau sombong, ia kuledek. Dalam mimpinya ia ku jatuhkan dari puncak bukit. Tolong, ia terbangun. Merasa lega karena hanya mimpi, ia kemudian minum sake. Kalau pemaaf, ku tambahkan cahaya dalam hatinya. Aku berterima kasih kepada Buddha Sama, karena telah memelihara kebersihan hatiku. Semoga Buddha Sama tetap melindungiku. Kalau dermawan, ku benikan inspirasi ke dalam benaknya, sehingga tahu tempat-tempat yang banyak harta. Kita hibahkan harta ini untuk korban bencana alam di negeri tetangga. Sering aku berkunjung ke Jumonjibaru High Clan, di puncak perbukitan timur Laut Beppo. Di situ berdiri kampus Ritsumeikan Asia Pacific University, yang mahasiswanya berbagai bangsa. Karena itu oleh warga Beppo kampus itu disebut The Mini Melting Pot of the World. Di Beppo kalau musim dingin Jumonjibarulah yang pertama menerima salju. Suatu kali di kampus itu aku pernah menjumpai seseorang yang problematis. Kalau melihat tampilannya tampaknya ia berasal dari suatu negeri yang alamnya dikenal kaya raya tapi rakyatnya banyak yang miskin. Konon di negerinya itu terlalu amat sangat banyak koruptor. Lelaki ini kuliah manajemen di Jumonjibaru. Ia rupanya sedang dilanda cinta. Seperti biasanya orang yang dilanda cinta, hatinya gundah gulana. Apalagi di negeri asalnya ia sudah beristri dan punya anak. Jadi ada studi, istri, anak, dan pacar baru. Begitu saja sudah terasa rumit itu dalam benaknya. Pacarnya, Machiko Yoshimoto, dari Ichigaki, daerah tengah kota. Tidak tahu kalau lelaki itu sudah beristri. Ayah gadis itu karyawan dinas pemadam kebakaran. Ibunya bekerja di supermarket. Adik lelakinya masih SD. Namanya Miki, ditemani seekor anjing. Namanya Mimi. Pemuda ini maju mundur ingin menangkap basah. Machiko yang terang-terangan telah mencuri hatinya. Machiko San, Konbanwa. Oh, Konbanwa. Legawa San. Tadi ku cari di perpustakaan. Kemana saja. Saya dipanggil dosen. Kata Legawa Ngaur karena tidak tepat janji. Padahal ia bingung sendirian sembunyi di pojok perpustakaan. Membaca komik porno. Petang itu mereka bertemu di halte kampus. Machiko hanya tersenyum mendengar alasannya. Lesung pipinya memerah. Lesung pipi merah itu sudah cukup membuat hati Legawa bergetar. Ada beberapa teman Machiko melihat getaran itu. Kabut sangat tebal di Ritsumeikan. Di dalam kesamaran, cahaya lampu-lampu merkuri bertembusan. Bas mereka, Oita Kotsu, sejurusan. Machiko ke Ichigaki, Legawa ke Apatonya di Kamegawa. Aku jelas-jelas melihat bibir lelaki itu gemetar saat memucapkan sapaan libidis tadi. Aku puas. Hypnoseku berhasil. Gadis asli Ichigaki yang memang cantik dan lembut ini telah kusulap sedemikian rupa sehingga di mata lelaki ini, tubuhnya bertambah seksi hingga sangat mudah menampakkan birahi. Kemarin karena oleng, Legawa sampai lupa pembimbingnya, Prof Katsuhiro, yang bertemu di perpustakaan. Seusai kelas, suara panggilan temannya dari Thailand, Nunapa Pusuan, yang juga seksi, juga tak terdengar. Kuliah kajian perdamaian di lingkar pasifik oleh dosen asal Cina, Prof. Su Xin, lewat begitu saja. Perdamaian tanpa libido tak akan jadi, igaunya. Suami mengabdi istri atau sebaliknya, juga karena libido. Apalagi kalau malam merangkak sendiri. Akan tetapi di kepala lelaki yang sedang mabuk ini, sering kuserap kilatan-kilatan visual sangat indah. Dia membayangkan hidup rukun, tentram, dan damai bersama Machiko di kebun apel dan bunga di sekitar Lake Sidaka yang airnya jernih. Ia bersama Machiko, membayangkan menjadi petani jamur yang sukses di Higashiyama Ikoino Mori Forest yang nyaman. Ia membayangkan menjadi pegawai pos yang bersemangat mengantarkan suratnya sendiri ke alamat Machiko di Ichigaki. Namun sering pula di kepalanya terpacak gambaran yang tak kalah terangnya, istrinya yang anak tunggal Pak Lurah sibuk menyirami kembang di halaman rumah, menyuapkan nasi wortel kepada anak lelakinya yang baru prateka, dan menghadiri arisan ibu-ibu RT. Dan terlihat pula istrinya memarahi pembantu yang baru belasan umurnya sudah ganti pacar tiga kali. Istriku, bisik hatinya yang kacau. Kita nanti beli kebun apel dan jadi petani apel di Nangka Jajar. Jangan beli di Malang, kota itu sudah terlalu ramai, harga-harga sudah melejit. Di Nangka Jajar, di sebelah hutan pinusnya kita berkreasi dalam kesederhanaan, sambil menunggu barangkali bidadari muncul dari kabutnya. Oh, maciko, andai kamu dapat kuboyong, pamor keluarga besarku pasti tambah naik. Si legawa, anak pacamat itu, kawin dengan boneka salju, istrinya yang sudah cantik itu mau dikemanakan. Pasti begitu kata orang di kampung. Ia terus meracau, isi hatinya persis kabut, menjanjikan terang dan kehangatan. Itulah isi benak lelaki muda atau lelaki manapun sebenarnya, yang serba romantis. Hidup hanya dilihat manisnya. Kalau kena pahitnya, mereka berbondong pergi ke kuil menumpahkan tangis. Tapi para kami sudah lama memaklumi ini, karena memang tugasnya menampung isak, sambil mencarikan solusi. Memang sengaja kurangsang dan kupilih maciko untuk kutampilkan dalam batin legawa. Bukan Miho, mahasiswi timik-timik asal Kyoto yang ayahnya wartawan senior. Bukan Yoko yang sebentar lagi meneruskan bannya ke Kalifornia. Atau bukan pula Seiko yang baru saja ditinggal pacarnya pulang ke Pusan, selamanya. Tampilan maciko benar-benar kubuat seindah wanita Jepang di Beppu Summer Festival, halus, anggun, keibuan, semarak, dan sekaligus dalam. Maciko selain sudah punya nilai plus kubuat mendekati gambaran itu dan kuciptakan citra positif maciko berlebihan. Di sisi lain, hormon lelaki ini kubuat lebih produktif dari hari yang sudah-sudah. Aku tahu, lelaki ini dikirim oleh instansinya, Kantor Tenaga Kerja. Ia ditugaskan melakukan kajian jagat batin para pekerja warganya yang merantau ke negeri orang. Ia diberi waktu dua tahun. Menjelang akhir tahun kedua, ia harus menulis laporan tentang konflik-konflik para pekerja itu, dengan masyarakat setempat, imigrasi, perusahaan, dan sesama teman. Tapi sekarang lihat itu, ia seperti orang mabuk larut malam di Nomia San yang banyak bertebaran di Bepu. Ia sudah lupa derita pekerja warganya yang di negeri orang kena hina, cambuk, setrika, dan siram. Padahal ia seharusnya ingat bahwa para pekerja ini telah ikut mendongkrak kehidupan negerinya. Dan, harus ingat pula, beasiswanya diambil dari kantong mereka. Dasar temperamen libidis, rupa-rupanya kecerdasannya tak mampu mengatasi kesepiannya. Mau ke daerah lampu merah, beasiswanya pas-pasan. Mau bekerja takut studinya terganggu. Di kantornya lelaki ini termasuk yang paling cerdas. Tapi di sini ia termasuk yang paling kesepian. Akhirnya yang dipikir cuma pleasure dan rendesves. Jika kalian suka dengan cerita ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap cerita ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah menonton!